Anggota DPRD Kota Jambi fraksi Golkar kemas Farid Alfareli dalam rapat paripurna menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kamis pagi Memanfaatkan kemomen paripurna untuk penyampaian aspirasi serta keluhan masyarakat terkait realisasi pembangunan di dapilnya Yakni Danau Teluk dan Telanai Pura Dalam kesempatan tersebut Farid menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kota Jambi Terhadap usulan yang disampaikan pada Musrenbang Dirinya mengatakan ada beberapa catatan khusus dalam pembangunan yang telah direalisasikan Dirinya mengatakan dalam pengerjaan pengaspalan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat dari lingkungan setempat bahwa proses pengerjaan tersebut terbilang lama Hal ini dikarenakan antrian panjang Kota Jambi tahun 2021 hanya mengandalkan satu penyedia aspal AMP Dirinya meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk mencari solusi terkait hal tersebut Baik, terima kasih. Saya selaku wakil rakyat memang memanfaatkan pembangunan terbaik ini untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan yang terhadap realisasi pembangunan di dapil pemilihan saya Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap usulan-usulan baikpun e-planning di Serembang dan Kokir Namun ada yang menjadi catatan khusus bagi kami bahwa di dalam pengerjaan pengasfalan kami mendapatkan laporan dari lingkungan setempat bahwa pengerjaannya itu lama. Itu disebabkan karena antrian panjang Kota Jambi untuk tahun 2021 ini hanya mengandalkan satu penyedia asfal AMP. Makanya kami minta kepada pemerintah Kota Jambi untuk menjadikan solusi dan menjadikan peker untuk ke depannya. Lilis Karina, Jik TV melaporkan.